Film dibuka dengan memperlihatkan manusia bodoh bernama Dan. Dan ini merupakan seorang programmer di suatu perusahaan. Dan adalah seorang pemeran figuran, di mana dia seringkali dianggap tidak ada ketika di masyarakat, bahkan teman-temannya di kantor tidak mengetahui siapa nama Dan, dan juga selalu lupa bahwa Dan ini bekerja satu kantor dengannya. Jadi Dan di kantor tidak punya teman ataupun seseorang yang peduli kepadanya. Dan tidak hanya itu, ketika ulang tahun juga Dan hanya diucapkan oleh satu orang saja, yang ternyata itu juga bukan orang, tetapi itu adalah sistem di mana yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dan adalah Facebook. Ya, tetapi meskipun begitu, dia sudah bahagia ketika diucapkan selamat ulang tahun kepada Facebook. Setidaknya ada yang mengingat hari ulang tahunnya. Dan hanya mempunyai satu teman baik saja. Teman baik dari Dan adalah komputernya sendiri. Di mana komputernya ini sangat baik kepada Dan, karena komputernya selalu mengikuti perintah yang diingini Dan, dan komputernya selalu mengetahui apa yang diinginkan Dan, tanpa pernah membantah Dan. Sampai-sampai Dan ingin menikah saja dengan komputernya, dan hidup berdua bersama komputernya di suatu pedesaan, dan menjadi petani. Karena Dan sudah muak dengan kehidupan kota yang dipenuhi dengan kemunafikan, dan juga bahasa-bahasi di sana-sini. Ya, sangat tidak waras memang pemikiran dari Dan ini. Sampai suatu hari ketika Dan nyatanya sudah mulai muak dan bosan, dan ingin bunuh diri di kehidupannya, tiba-tiba di suatu hari, Dan seperti biasanya disuruh atasannya untuk memperbaiki komputer seseorang. Seseorang ini merupakan teman sekantor Dan. Dia adalah cewek cantik bernama Nui. Nui ditempatkan di bagian marketing. Dan pun langsung memperbaiki komputer Nui. Seperti biasanya, Dan yang tidak mempunyai kemampuan sosial, dia pun canggung ketika mengobrol bersama Nui. Nui ini adalah seseorang yang ramah, dia juga baik. Dan pun memperbaiki komputer dari Nui, dan akhirnya Dan pamitan untuk pergi. Tetapi sebelum Dan pergi, tiba-tiba Nui memanggil nama Dan. Dan tentu kaget karena kebanyakan orang tidak pernah mengenal siapa Dan, dan juga selalu melupakan namanya. Tapi untuk wanita yang satu ini, Nui, bagaimana dia bisa mengingat nama Dan? Ya memang itu adalah sesuatu yang sederhana, tetapi tindakan dari Nui mengingat nama Dan adalah tindakan yang sederhana, tapi penuh makna. Dan karena kebaikan dari Nui itu, mulai sejak saat itu, Dan tiba-tiba menjadi pengagum rahasia dari Nui. Setiap hari, Dan mulai mengamati apa yang dilakukan Nui, apa kesukaannya, dan seumur hidupnya Dan belum pernah merasakan jatuh cinta kepada wanita. Setidaknya, Nui adalah seseorang wanita yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Pada masa itu, mencintai Nui adalah hal terindah yang pernah dirasakan oleh Dan. Tetapi Dan juga sadar, berusaha untuk memiliki Nui adalah hal terbodoh yang pernah terlintas di pikirannya. Dan sangat sadar bahwa dia nyala pria jelek, culun, dan juga tidak punya teman siapapun, bagaimana dia bisa memacari seorang yang cantik seperti Nui. Sampai suatu hari, ada seseorang pria yang keren dan berotot, yang tiba-tiba datang kepada Nui. Pria ini bernama Top. Top ini ternyata adalah bos di kantornya Dan dan Nui, di mana ternyata Top ini juga memiliki rasa kepada Nui. Dan Dan pun tanya kepada teman-teman kantornya, yang mana telah beradar gosip bahwa ternyata Nui berhubungan dengan Top ini. Dan di hari selanjutnya Dan mengetahui bahwa ternyata Nui sudah berpacaran dengan bosnya Dan yaitu Top. Mengetahui hal itu tentunya Dan sedih, karena ya Nui adalah seseorang yang ditintainya, tetapi apa boleh buat dan juga bukan siapa-siapanya Nui. Meskipun Nui sekarang sudah ada yang memiliki, Dan tetap setia untuk menjadi pengagum rahasia Nui. Karena Dan tetap ada prinsipnya, yaitu tetap terus mencintaimu adalah patah hati yang kuciptakan sendiri. Di hari selanjutnya Dan mengetahui bahwa ternyata Top yang merupakan kekasih dari Nui itu sudah memiliki keluarga, di mana dia sudah memiliki istri dan seorang anak. Selanjutnya kita diperlihatkan Dan menghadiri pesta kantor, di mana ya Dan ini tidak mempunyai teman, dia hanya berdiri sendirian. Di situ tiba-tiba bos dari Dan dan tetap mengumumkan bahwa minggu depan kantor akan berlibur ke Jepang. Dan ya akhirnya teman-teman kantor dari Dan yang ada Nui, juga ada bosnya Top pergi ke Jepang. Betika di Hokkaido tentu saja Top berpacaran dengan Nui karena Top tidak mengajak anak istrinya, jadi di situ mereka berdua bisa bebas perpacaran tanpa ketahuan siapapun. Tetapi Dan tetap saja selalu mengikuti mereka berdua dan Dan melihat mereka berdua berpacaran. Bukan tanpa alasan Dan mengikuti mereka berdua karena nyatanya Dan ketika melihat Nui bahagia, dia pun ikut bahagia. Ya meskipun di dalam benak Dan terbesit pikiran bahwa bagian tersulit saat mencintaimu adalah melihatmu mencintai orang lain. Tapi lagi-lagi dan tetap ada prinsipnya yaitu dia hanya menganggap memang mungkin dia hanya ditakdirkan untuk sebatas mengagumi bukan memiliki. Sampai suatu saat Nui terlihat sedih karena Nui juga memikirkan bahwa dia adalah kekasih gelap dari Top. Top pun yang memang merupakan om-om brengsek ya dan dia juga suka membual. Top mengatakan kepada Nui, Nui aku akan berusaha untuk menghilangkan cincin pertawinan ini dan aku akan berusaha untuk menceraikan istriku. Dan yang mendengar obrolan itu dia hanya berkata dalam hati semoga Top berhasil menceraikan istrinya. Meskipun Dan juga sadar bahwa jikalau itu benar terjadi maka Nui akan berkemungkinan untuk menikah dengan Top. Di saat yang lain tiba-tiba Dan diberitahu oleh temannya bahwa ada suatu lonceng yang bisa menghapulkan semua permintaan jika permintaan itu didoakan dengan ketulisan hati. Dan tentu mencobanya meskipun dia tetap berpandangan bahwa ya itu hal yang tidak mungkin tapi dia tetap berdoa setulis hatinya bahwa dia cuma ingin satu hari supaya Nui bisa mencintai Dan secara tulus. Sin pun beralih ke dalam hotel dimana suatu saat Dan ketika ada di dalam lift tiba-tiba ada Nui juga yang ingin masuk dalam lift. Tetapi Nui yang mengetahui kalau di dalam lift itu tidak ada siapa-siapa dan cuma ada Dan akhirnya Nui berpura-pura untuk pergi dari lift itu. Dan pun mengetahui bahwa nyatanya ketika itu Nui juga tidak ingin lagi untuk berinteraksi dengan Dan yang merupakan orang julun dan juga tolong. Di hari yang lain tiba-tiba istri dan anak Top datang ke Jepang untuk menemui Top. Tentu om-om brengsek satu ini kaget karena dia juga takut kalau dia selingkuh dengan Nui. Nui yang mengetahui istri Top datang ke Jepang Nui juga sedih karena di pikiran Nui Nui hanya ingin berdua bersama Top dan juga berlibur di Jepang berdua. Kenapa istri dari Top datang mengganggu? Tapi apa boleh buat? Nui ini kan hanya selingkuh hanya Top saja. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan karena istri dari Top bilang bahwa ternyata istri dari Top mengandung anak kedua dari Top. Nui yang lagi-lagi mendengar pengumuman itu tentu dia sangat sedih dan dia tidak mampu menerima kenyataan itu. Karena memang sebelumnya Nui sudah dijanjikan oleh om-om brengsek yaitu Top untuk menceraikan istrinya. Tetapi Top tidak bisa melakukan itu karena masa Top menceraikan istrinya yang sedang mengandung anak keduanya. Dan ketika itu Nui pun langsung memutuskan untuk pergi. Kesokan harinya seluruh teman kantor dari Dan memutuskan untuk pulang karena jatuh liburannya memang sudah selesai. Tetapi Nui yang sangat sedih dia pun tidak mau pulang ke Thailand dan memutuskan untuk menetap di Jepang. Dan yang tak terjadi apa-apa kepada Nui Dan pun juga memutuskan tidak pulang ke Thailand. Dia mengikuti Nui dan dia menetap di Jepang. Bahwa Top sudah mempunyai anak kedua Nui pun memutuskan untuk berada di tebing dan dia ketika itu memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meloncat dari tebing itu. Dan yang tahu bahwa Nui meloncat ke tebing tentu dia panik dan dia berusaha untuk menyelamatkan Nui. Dia pun mencari kemana Nui. Dan segera meminta bantuan kepada tim penyelamat yang ada. Tetapi mereka mencarinya dari pagi, sore, sampai malam. Mereka tidak menemukan Nui ada di mana. Ketika Dan sudah mulai menyerah mencari Nui tiba-tiba keajaiban datang. Dan menemukan Nui yang tergeletak dan pingsan. Dan pun langsung segera membawanya ke rumah sakit. Untungnya nyawa dari Nui bisa diselamatkan. Dokter pun langsung memanggil Dan untuk menceritakan bagaimana keadaan Nui. Dokter menjelaskan bahwa Nui beruntung karena tidak terjadi apa-apa dengannya cuman dikarenakan dia pingsan di salju dan juga dia pingsan dari pagi sampai malam itu Nui mengalami amnesia sementara dimana amnesia sementara ini menyebabkan penderitanya untuk mengalami amnesia hanya dalam satu hari saja. Di pagi harinya Nui tersadar dan dia tidak ingat memori apapun tentang masa lalunya. Dan ada di sana ketika Nui sadar Dan pun juga bingung bagaimana menjelaskannya karena nyatanya Dan ini tidak mengenal siapa Nui dan juga Dan ini bukan siapa-siapanya Nui. Nui pun bertanya kepada Dan kenapa dia bisa ada di Jepang dan kenapa dia hanya di Jepang hanya berdua bersama Dan. Dan Nui tahu juga bahwa Dan ini orangnya jelek jadi Nui sama sekali tidak kepikiran bahwa Dan adalah pacarnya. Ketika ditanya itu semua tentunya Dan bingung karena Dan ini lagi-lagi bukan siapa-siapanya Nui. Sampai Dan teringat bahwa dia pernah meminta permohonan ketika membunyikan lonceng untuk satu hari saja Nui mencintai Dan. Jadi Dan pun berpikiran aneh-aneh dan dia ketika itu langsung mengaku sebagai pacarnya Nui dia mengaku sebagai Top. Tentu Nui tidak percaya karena bagaimana Nui bisa memacari orang yang jelek dan culun seperti Dan ini. Nui pun langsung menelpon ibunya. Karena hubungan antara Nui dan Top ini adalah hubungan gelap jadi Nui hanya bercerita kepada ibunya bahwa dia memiliki pacar Top. Tetapi ibunya juga tidak tahu bagaimana rupa Top. Dan karena itu akhirnya Nui mempercayai bahwa Dan ini adalah Top. Dan akhirnya Dan dan Nui memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi Jepang. Ketika berjalan-jalan Nui pun merasa tidak nyaman bersama Dan. Karena Den ini tidak tampan jerawatan dan juga kacamataan. Aneh lagi. Nui pun langsung memarahi-marahi Dan dan Nui bilang bagaimana kalau kita pura-pura tidak pacaran saja selama satu hari ini karena besokan aku akan ingat lagi. Mendengar itu Dan pun juga kecewa karena Dan kira ketika Nui lupa ingatan dia bisa membuat Nui menyukai Dan. Tetapi ya Nui tetap saja tidak menyukainya akhirnya Dan memutuskan untuk pergi karena dia sadar ya dia tidak mungkin bersama dengan Nui. Ketika Dan meninggalkan Nui Nui merasa bersalah karena dia merasa terlalu kasar kepada Dan. Dan tidak diduga Dan pun kembali karena Dan juga mengkhawatirkan ketika Nui hanya sendirian di Jepang akhirnya Dan kembali dan dia menurunkan egonya dan dia juga sudah tidak marah lagi karena dia nyatanya tetap mencintai Nui. Nui yang melihat Dan kembali akhirnya Nui juga tersadar meskipun Dan ini orangnya culun dan jelek tapi Dan ini baik hati akhirnya Nui pun tetap mau berjalan-jalan bersama Dan dan mereka berdua pun makan di suatu tempat. Ketika makan Dan pun langsung memberitahukan rencananya kemana saja pada hari ini akan mengelilingi Jepang Nui pun mengiayi rencana tersebut di awal mereka bersama pergi ke gunung Fuji ketika mereka berdua berjalan di gunung Fuji Nui menanyakan kepada Dan Dan bagaimana bisa aku menyukai seseorang yang culun kayak kamu Dan lagi-lagi bingung menjawab pertanyaan itu karena nyatanya Nui tidak pernah menyukai Dan tetapi Dan menjelaskan tentang pengalaman pribadinya dalam menjadi pengagum rahasia Nui dimana ketika Nui berpacaran dengan Top Dan ini melakukan hal-hal luar biasa yang tidak diketahui Nui seperti dia datang di pagi hari untuk menyiapkan parkiran hanya demi Nui dan Dan juga pulang dari kantornya paling malam hari untuk membersihkan meja dari Nui yang selalu berantakan dan juga mengetahui segala tentang Nui seperti makanan favoritnya lagu favoritnya dan juga game kesukaannya tapi Dan juga mengatakan bahwa semua hal yang dikatakan Dan ini tidak pernah diketahui oleh Nui karena Dan tulus melakukannya Nui yang mendengarkan cerita dari Dan tentu dia tercengang karena hal-hal yang dilakukan Dan ini memang sederhana namun penuh makna Nui tidak menyangka Dan bisa setulis ini dan sebaik ini ternyata orangnya di malam harinya Dan dan Nui pergi ke Tokyo untuk melihat festival salju sedari dulu Nui sangat ingin pergi ke festival salju dan ketika akhirnya dia bisa disitu dia sangat senang Nui pun juga sangat senang ketika Dan berada di sampingnya karena Nui sangat nyaman ketika berdua bersama Dan dan itu adalah masa-masa terindah Dan juga jadi disitu mereka berdua sangat menikmati kegiatan festival salju itu dan tidak terasa sudah tengah malam akhirnya Dan dan Nui memutuskan untuk menginap di suatu hotel sebelum mereka berdua tidur Dan yang teringat bahwa besok Nui sudah melupakan semua kenangannya Dan pun merasa bersalah karena telah membohongi Nui selama satu hari ini akhirnya Dan pun memutuskan untuk jujur kepada Nui dan dia bilang ke Nui kalau dia sebenarnya bukan Top tentu Nui langsung marah dan dia langsung mengusir Dan keluar dari hotel itu karena Nui merasa sebal dibohongi oleh Dan Dan langsung keluar dan Nui tiba-tiba langsung membuka handphonenya dan dia memanggil Top Top pun mengangkat tetapi Top yang sedang bersama istrinya dia pun memarahi Nui karena kenapa dia menelpon Top tiba-tiba karena Top tidak tahu bahwa Nui sedang mengalami lupa ingatan Nui pun bingung karena dia tidak menyangka kenapa aku menjadi simpanan orang yang sudah beristri Nui pun langsung ke Dan dan tanya apa yang sebenarnya terjadi di kehidupanku Dan Dan pun akhirnya menceritakan semuanya bahwa Nui telah menjadi simpanan gelap dari seseorang yang sudah beristri dan juga mempunyai anak Nui yang ketika itu sedang lupa ingatan Nui tidak bisa menyangka dia menjadi seorang pelakor dia pun langsung menangis dan ketika sedang menangis langsung Dan pun memeluk Nui untuk menenangkannya dan karena tindakan itu Nui pun memaafkan Dan karena telah membohongi Nui sebelumnya dan akhirnya mereka berdua duduk di suatu tempat Nui malah meminta maaf kepada Dan karena pelakuannya karena Nui tahu Dan adalah seseorang yang baik dan benar-benar mencintai Nui dan disitu pun Nui langsung mencium Dan Nui pun bilang kepada Dan Dan jika besok aku lupa tentang semua ingatan ini tolong Dan beritahu aku tentang hal yang terjadi saat ini dan juga beritahu aku kalau kau benar-benar mencintai aku Dan langsung menjawab percuma Nui itu semua tidak mungkin karena besok kau akan tumpah tentang kejadian hari ini dan juga kau besok akan kembali kepada Top orang yang lebih tampan rupawan dan juga mapan dariku Nui langsung membalas aku tidak mencari orang yang sempurna seperti Top tetapi aku mencari orang yang benar-benar mencintai ku tulus apa adanya dan Dan pun langsung menceritakan bahwa dulu dia pernah mengutarakan perasaannya kepada Nui tetapi Nui tidak membalas apa-apa kepada Dan karena ya Dan ini hanyalah orang yang culun dan tolol akhirnya Nui membuka HP-nya dan merekam supaya rekaman ini bisa mengingatkan Nui keesokan harinya ketika dia lupa Dan Dan pun mengajak Nui untuk ke hotel lagi disitu Nui berusaha untuk tidak tertidur karena dia tidak ingin melupakan kenangannya bersama Dan tapi Nui yang terlalu capek akhirnya tertidur juga ketika Nui sudah tertidur Dan yang masih terjaga dia pun membuka handphone dari Nui dia melihat rekaman yang ada di handphone Nui dan dia melihat banyak rekaman ketika hari itu Nui sedang tersenyum Dan yang berangkapan kalau rekaman itu masih ada rekaman yang ada Dan di dalamnya pasti Nui keesokan harinya akan menyesal akhirnya Dan memutuskan untuk menghapus video-video yang ada dirinya di dalam handphone itu sebelum menghapus video itu dia pun berkata untuk kamu ketidakmungkinan yang selalu aku semogakan terima kasih sudah mencintaiku walaupun itu hanya sehari saja dan aku minta maaf karena harus menghapus memori ini karena aku tidak mau senyumanmu di keesokan hari akan rusak gara-gara karena ada aku di dalamnya Dan pun langsung menghapus semua video itu setelah menghapus video itu dia agak menyesal karena dia memikirkan bahwa dia masih mencintai Nui tetapi lagi-lagi dia tetap berpandangan terkadang kita memang harus merelakan bukan karena tak cinta tetapi agar dirinya bisa tetap tersenyum bahagia Nui pun terbangun di pagi harinya disitu Dan sudah pergi dan Nui tidak mengingat apa-apa yang terjadi dia pun kembali ke Thailand berhari-hari kemudian Nui bekerja lagi di kantornya ketika di kantor Nui yang gabut tiba-tiba membuka handphonenya dan dia melihat video-video yang ada di handphonenya ketika membuka suatu video dia terkaget karena di video itu Nui sedang berada di festival salju dia sama sekali tidak ingat bagaimana dia bisa ke festival salju tetapi dia hanya bisa mengingat tentang perasaan ketika itu dimana dia merasa sangat bahagia dan juga dia merasa bahwa disitu dia bersama dengan seseorang tetapi dia lupa siapa seseorang itu padahal kita tahu kalau itu adalah Dan dan di saat yang lain ternyata Dan sudah memutuskan untuk resign dari kantornya dan filmnya habis sungguh keparat memang film satu ini sangat menggantung